Beberapa waktu yang lalu, karena musibah Cipecang, di mana Cipecang itu longsor ke Sungai Cisadane, sehingga polusi udara masuk ke kompleks kita, sehingga kita juga tidak nyaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita juga konsisten, makanya mengantarkan Kasuari selalu menjadi yang terbaik, menjadi juara satu selama enam kali berturut-turut. Untuk itu, saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kasuari yang sudah turut serta berpartisipasi menjalankan program K3 kita ini. Untuk kali ini, jangan lupa juga program K3 konsentrasinya kepada masalah pengurangan sampah dan juga pengelolaan sampah. Karena dengan sampah ini, insya Allah bukan hanya sekedar menjaga lingkungan kita dan membuat lingkungan kita lebih indah, bersih, rapih, tapi juga insya Allah bisa menjadi berkah untuk kita semua. Dan juga mudah-mudahan Kasuari kita di masa-masa yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi dan tetap menjadi yang pertama. Salam! Alhamdulillah kita sudah menang enam kali berturut-turut dan satu kali menjuarai Lomba Inovasi Lingkungan. Jadi ada tujuh piala nih kita di Balai Warga. Tetap semangat dan kita harus bekerja keras karena di tahun 2020 ini, Bintaro Jaya mencanangkan program Bintaro Bebas Sampah. Sehingga seluruh kluster dituntut untuk berpartisipasi dalam mengurangi sampah yang dikirim ke TPA. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, karena musibah Cipecang di mana Cipecang itu longsor ke Sungai Cisadane, sehingga polusi udara masuk ke kompleks kita sehingga kita juga tidak nyaman. Nah, di situlah kita harus bergotong-royong men-zero-kan Bintaro dari bebas sampah. Tim K3 telah menyusun program untuk lima tahun ke depan. Yang pertama, di tahun 2020 ini kita mencoba mencanangkan program pilang sampah dari rumah. Kemudian 2021 bank sampah, 2022 lobang biopori dan komposter. Ini untuk mengurangi sampah dapur. Dan 2023 adalah program gunakan berulang atau reuse. 2024 mengurangi sampah atau menghindari sampah. Diketahui bahwa di bulan Agustus yang lalu, itu kita berhasil menyelamatkan hampir satu ton sampah yang dikumpulkan melalui program pengumpulan jelantah, yang ini bisa diolah menjadi biodiesel, kemudian juga kemasan makanan yang kita kirim ke komunitas Ribrix dan melalui program petugas kebersihan kita yaitu Pak Otoi dan totalnya itu hampir mencapai satu ton selama satu bulan. Ayo warga Kaswari, kita kerja keroyokan, mewujudkan Kaswari Zero Waste karena sampahku tanggung jawabku. Semangat! Bank sampah di Kaswari berdiri sejak tanggal 28 Februari 2018. Sampai dengan saat ini, anggotanya adalah 63 nasabah yang telah berhasil mengumpulkan sampah lebih dari 3 ton dengan nilai rupiah berkisar sekitar 6 juta rupiah. Ada pun keaktifan warga Kaswari yang ikut berperan di bank sampah ini belum maksimal, hanya baru sekitar 20% dari jumlah warga Kaswari. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengajak warga Kaswari untuk ikut aktif dalam kegiatan bank sampah Kaswari ini. Untuk lebih mengenal apa itu bank sampah, maka dapat disampaikan beberapa hal yaitu bank sampah adalah suatu wadah yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasilnya akan dikumpulkan di setor ke pengepul sampah. Dan penyetoran sampah yang kemudian disebut, kita sebut sebagai nasabah bank sampah akan mempunyai tabungan senilai dengan sampah yang disetorkan. Tabungan tersebut sewaktu-waktu boleh diambil oleh nasabah. Jenis-jenis sampah di bank sampah yang bisa diterima yaitu kita coba kelompokkan menjadi beberapa kelompok besar saja dulu biar tidak bingung. Kelompok pertama yaitu kelompok plastik, lalu kelompok kertas, terus kelompok logam, terusnya beling, dan kelompok elektronik. Agar memudahkan pengelolaan sampah di rumah, maka sampah tersebut dari sejak di rumah sudah mulai dipilah-pilah. Misalnya dari kelompok besar, yaitu kelompok plastik, ada botol plastik. Ada yang lebih tebal lagi, yaitu misalnya ember-ember atau baskom-baskom itu bisa dikelompokkan ke dalam emberan. Untuk botol plastik, agar mendapat nilai ekonomis yang lebih besar, yaitu kita pilah menjadi tutupnya, botolnya, dan labelnya. Walaupun tidak dipilah, itu bisa, tetapi di bank sampah akan dinilai sebagai botol kotor yang nilainya akan lebih rendah. Untuk kelompok selanjutnya pun begitu, misalnya kelompok kertas. Kelompok kertas itu ada dipilah lagi menjadi kelompok kertas HVS, buku-buku, koran, kardus, dan lain sebagainya. Sekarang manfaat dari adanya bank sampah, yaitu mengurangi jumlah sampah yang diangkut atau dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kalau dimanfaatkan kembali, sampah yang dapat dipergunakan kembali yang didaur ulang, menjadi produk yang sangat bermanfaat, mendapatkan nilai ekonomi, mendungkuk kasuari untuk mempertahankan juara tiga di kawasan Bintaro yang tetap menjadi kawasan yang bersih, sehat, rapi, dan nyaman. Kalau biasanya pelaksanaan bank sampah itu kita adakan di balai RW, maka untuk menghindari kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan, maka dilakukan pengambilan penimbangan dan pencatatan bank sampah dari pengepul masing-masing sampah akan diambil di rumah warga masing-masing. Pick up bank sampah dari rumah adalah solusi yang tepat saat pandemi agar lingkungan tetap bersih dari sampah. Warga Kasuari, untuk mau tahu mengenai bank sampah lebih lanjut, ikutin webinarnya. Pasti seru. Banyak door prize dan pembicaranya orang-orang keren. Oke? Tunggu tanggal mainnya. Kita tunggu di webinar mengenai bank sampah. Sampah menjadi berkah. Nah, yuk warga Kasuari semuanya hadir di acara webinar dengan tema Mendulang pembicaranya dari sampah menjadi berkah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.